Intro Salam saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dimana bersaudara berada saat ini Salam Transformasi Kali ini kita akan membahas mengenai tahan berdiri Saudara Mungkin saudara dari saya ada yang kuat tahan berdiri Ada yang tidak tahan berdiri Saudara Kalau mungkin kita pergi ke sebuah mall Ke sebuah pusat perbelanjaan Ada yang mungkin tahan berdiri Dia berjalan Maka dia berjalan mengelilingi pusat perbelanjaan tersebut Dari ujung satu sampai ujung yang lainnya Dia mau mulai terus berjalan Karena dia merasa senang dia melihat-lihat semuanya Bahkan dia tidak pernah merasakan capek sedikitpun Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika mengelilingi itu mungkin dia kuat Karena dia melihat sesuatu yang menyenangkan hatinya Dia melihat sebuah pemandangan Sesuatu yang menarik hidupnya dia Entah itu mungkin alat elektronik Entah itu mungkin baju Atau dia tas yang bermerek-merek Yang membuat dia senang Saudara Hal-hal seperti ini yang menarik Hal-hal seperti ini tawarkan dunia ini Membuat kita terkadang mampu Bahkan rela untuk berjalan berkeliling Bahkan rela berdiri berjam-jam Hanya untuk menikmati semuanya itu yang dunia tawarkan Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana nanti kita, saudara dan saya Kita harus berdiri di hadapan hakim yang agung Di hadapan Tuhan Yesus Kristus Adakah kita kuat nanti tahan berdiri menghadapi Bagaimana tahta pengadilan Tuhan Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan di dalam Injil Lukas 21 ayat 36 berkata Berjaga-jagalah senantiasa Sambil berdoa Supaya kamu beroleh kekuatan Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan katakan Berjaga-jagalah senantiasa Berarti Saudara dan saya Kita Kita harus berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan ini Dikatakan berjaga-jaga senantiasa Berarti kita harus siap-siap Kita harus mempersiapkan diri Setiap saat, setiap waktu Bahkan sambil berdoa Kenapa? Supaya kita memperoleh kekuatan Kita memperoleh kemampuan Untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi Bahkan firman Tuhan katakan Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Berarti ada sesuatu yang akan terjadi pada diri kita Jika kita tidak berjaga-jaga Jika kita tidak mempersiapkan diri kita Saudara Yang akan terjadi itu apa? Yang akan terjadi itu nanti adalah Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita Mempertanggungjawabkan perbuatan kita Mempertanggungjawabkan pikiran kita Saudara yang keseluruhan Tuhan Yesus Kristus Pernyataan disini Sikap berjaga-jaga Akan membuat saudara dan saya Mampu bertahan berdiri Sikap berjaga-jaga ini Berarti hidup kita harus kita jaga Apa yang kita perbuat saat ini Karakter kita harus kita jaga Kita harus sadari betul Kita harus awasi Ini yang membuat saudara dan saya Mampu untuk berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus Menghadapi tahta pengadilan Tuhan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dikatakan disini kita tahan berdiri Sebenarnya adalah bagaimana kita Mempertanggungjawabkan Semua kehidupan kita Mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan Mempertanggungjawabkan apa yang kita perkatakan Yang kita lihat Di dalam kehidupan ini Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tidak semua orang akan sanggup tahan berdiri di hadapan Tuhan Tidak semua orang akan sanggup tahan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan Di hadapan hakim yang agung Dia tidak akan pernah tahan berdiri apabila dia tidak pernah mencapai target yang Tuhan berikan Apa sih target yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya? Saudara, sebagai orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita semua diberikan target Targetnya yaitu adalah You must be perfect Kita harus hidup sempurna Hendaklah kamu sempurna seperti Bapak di surga sempurna Saudara, ini target kehidupan setiap orang yang percaya Saudara dan saya Kita punya target bahwa hidup kita harus sempurna di hadapan Bapak Tanpa kita mencapai kesempurnaan Kita tidak akan pernah bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru Saudara, tujuan hidup kita Hendaklah mari kita mencapai langit yang baru dan bumi yang baru Di mana di sana tidak ada lagi ketakutan Di mana di sana tidak ada lagi kejahatan Kalau saudara saat ini mungkin kemarin belum lama mengalami ketakutan Mengalami sesuatu suasana yang mencekam Karena ada demonstrasi, ada banyak orang banyak berkumpul Saudara, itu semua sebenarnya berbicara kepada kita Bahwa saudara dan saya bukan di tempat ini Dunia ini bukan tempat kita Justru itu berbicara bahwa kita harus memindahkan hati kita Fokus hidup kita di langit yang baru dan bumi yang baru Dunia ini semakin lama akan semakin jahat Dengan adanya demonstrasi besar-besaran Membuat saudara dan saya Akhirnya mengalami ketakutan Nah, ini dia yang mengatakan, yang menjelaskan Yang mengingatkan saudara dan saya Bahwa dunia ini bukan tempat kita Jadi kita harus mempersiapkan diri Untuk mencapai ke langit yang baru dan bumi yang baru Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Untuk bisa mencapai di sana Saudara dan saya harus bisa tahan berdiri Maksudnya tahan berdiri adalah kita harus mampu Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita Mempertanggungjawabkan pikiran kita Mempertanggungjawabkan apa yang kita lihat Mempertanggungjawabkan apa yang kita perkatakan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Orang yang tidak pernah berani mencapai Yang tidak pernah sanggup mencapai Bagaimana hidup sempurna di hadapan Tuhan Tidak akan pernah kuat untuk berdiri Tidak akan pernah kuat dan tidak pernah tahan untuk berdiri Saudara, mari ini mari kita mulai jaga hidup kita Jangan sampai kita tidak mencapai target yang sudah ditentukan Saudara dan saya, dunia ini terus bergulir Dunia ini akan semakin lama semakin jahat Kalau kita sudah melihat suasana bagaimana demonstrasi yang begitu besar Bagaimana ada kerusuhan, bagaimana ada penjarahan Suasana yang sangat mencekam Ini mengingatkan kepada kita Mari, jangan lagi kita tertarik dengan semua tawaran dunia ini Jangan lagi kita mulai mempersiapkan bagaimana kita akan bahagia dengan semua tawaran dunia ini Saudara, ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita harus mampu tahan berdiri Kita harus mampu tahan berdiri berarti kita harus bisa mempertanggungjawabkan Mulai setiap hari Ketika kita melek mata Apa yang kita lihat Apa yang kita pikirkan Apa yang kita perkatakan Apa yang kita lakukan, saudara Ini yang harus kita pertanggungjawabkan Jadi kita tidak bisa berkata Nanti, setelah kita mau mati Setelah kita tua Baru kita bertobat Baru kita percaya kepada Tuhan Ini suatu sikap yang sangat ceroboh Saudara Belum tentu saudara bisa sempat ketika berpikir seperti ini Belum tentu sempat kita bisa minta ampun Mengakui Tuhan Kita bisa saja di tengah jalan mengalami kecelakaan Bisa saja kita mengalami kematian Saudara Banyak sekali sekarang ini Orang yang masih muda Yang gagah Yang kuat Yang secara kesehatan dari kedokteran dari medis Dia sangat sehat Tetapi tiba-tiba dia mengalami kematian Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Semua itu membuktikan Bahwa Apapun yang kita pikirkan saat ini Harus kita pindahkan Kalau kita berpikir bahwa Nanti tunggu saja pada saat akhirnya Setelah kita mau mengalami kematian Baru kita bertobat Saudara Kita tidak akan pernah bisa tahan Berdiri di hadapan hakim yang agung Mempertanggungjawabkan Kalau kita melihat masa penghakiman saat ini Semua mungkin ditanya satu persatu Tapi nanti Ketika kita berhadapan dengan hakim yang agung Saudara Semua apa yang kita lakukan akan terbuka Semua yang kita perbuat akan terbuka Mungkin saudara berkata Loh Kan kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus Dan ada kuasa darah Tuhan Yesus Kristus Yang menyucikan Berarti saya suci dong Saya kudus dong Berarti Sebelum saya mati Ketika saya menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan yang juru selamat Saya minta pengampunan Minta penghudusan Yang kuasa darah Tuhan Yesus Berarti saya tidak bersalah lagi Saudara Janganlah kita sesat Betul Ketika kita percaya Yesus Kristus Sebagai Tuhan yang juru selamat Kita disucikan Tetapi Jangan lupa Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus Yang menyucikan kita Memindahkan saudara Yang tadinya orang berdosa Menjadi orang yang dibenarkan Yang tadinya orang tidak benar Menjadi dibenarkan Tetapi kita harus bisa masuk Proses penghudusan yang berikutnya Adalah proses penghudusan Oleh firman Tuhan Dimana setiap kehidupan kita Setiap yang kita lakukan Dari waktu demi waktu Harus kita pertanggung jawabkan Nanti kita tahan berdiri Di hadapan tahta Tuhan Untuk mempertanggung jawabkan Setiap kehidupan kita Setiap detik hidup kita Setiap menit hidup kita Setiap apapun yang kita lakukan Yang kita perbuat Saudara Kita harus mulai dari sekarang Mari kita berjaga-jaga Mari kita jangan lagi tergiur Dengan semua tawaran dunia ini Mari kita pindahkan Hati kita di langit yang baru Dan bumi yang baru Hanya disanalah nanti Yang tidak ada kejahatan Karena disana Tuhan Yesus Kristus sendirilah Yang menjadi Tuhan dan Rajanya disana Saudara Kalau kita memasuk sana Tidak ada lagi syaratnya Tidak ada lagi targetnya Kita harus hidup sempurna You must be perfect Sempurnalah seperti Bapak di surga Sempurna Tuhan Yesus Kristus memberkati Salam Transformasi Selamat menonat Terima kasih